Ridwan Kamil diusir oleh masyarakat di DKI Jakarta. Ridwan Kamil dinilai adalah sosok calon gubernur yang tidak pantas untuk memimpin DKI Jakarta. Ridwan Kamil adalah sosok yang telah menghina DKI Jakarta. Inilah cuplikan video selengkapnya. Ridwan Kamil, Ridwan Kamil. Ridwan Kamil dari partai saya, saya saat ini lagi memperjuangkan untuk tari Ridwan Kamil untuk menjadi supernur kita nanti selanjutnya. Ridwan Kamil dari partai saya, saya saat ini lagi memperjuangkan untuk tari Ridwan Kamil, Ridwan Kamil. Itu mah rumus tata kerama dari orang baru masuk ke sebuah rumah kan? Ya, gue sebagai orang yang gede dan lahir di Jakarta dan suka persijat, ngeliat Ridwan Kamil yang nyalon gubernur Jakarta, terus sekarang udah nyoba-nyoba ngerayu DJF dan kemarin juga sempat bilang tuh, bakal mencintai persijat dan DJF mania. Kayaknya itu cuma akal-akalan doang deh. Ridwan Kamil kurang cocok sih di DKI Jakarta karena dia kan sudah menyatu dengan kota Bandung misalnya, kan dia juga udah lumayan lama jadi gubernur Bandung. Yang kedua, menurut saya cocok apa enggaknya sih mungkin kita lihat nanti ke depannya ya. Saya kurang setuju dengan Ridwan Kamil mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta. Karena dia adalah Boboto Sejati. Tidak akan lupa dengan tweetan dan ejekan istri Ridwan Kamil terhadap pemen persija dan persija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pilkada di DKI Jakarta memang menjadi sorotan dari seluruh masyarakat Indonesia. Kali ini, sorotan itu tertuju kepada Ridwan Kamil yang diusir secara terang-terangan oleh masyarakat di DKI Jakarta. Dalam cuplikan video tadi, ada beberapa hal yang bisa kita saksikan bersama-sama. Ketika Ridwan Kamil berdiri di atas panggung, tampaknya masyarakat memang tidak suka dengan sosok mantan gubernur Jawa Barat itu. Sangat malu dan sangat terhina ketika seorang calon pemimpin berdiri di atas panggung tetapi disorakin oleh rakyatnya sendiri. Kita ketahui bersama-sama bahwa mayoritas masyarakat yang ada di DKI Jakarta itu adalah masanya Anis Rasid Baswedan. Sehingga tidak heran dalam cuplikan video tadi kita mendengarkan bersama-sama seorang calon gubernur dipaksa harus turun dari atas panggung. Lalu mereka dengan suara yang begitu lantang meneriakin nama dari Anis Rasid Baswedan. Padahal Anis Rasid Baswedan itu tidak terdaftar sebagai cagup di DKI Jakarta. Tetapi tampaknya aspirasi masyarakat kepada Bapak Anis Rasid Baswedan ini sangatlah luar biasa. Kita bisa saksikan di depan masa yang begitu banyak mereka langsung dengan serentak. Belum lagi tadi ada aksi unjuk rasa ojol yang tampaknya dimasuki oleh penyusup seorang perempuan yang mencoba-coba untuk mengempanyakan Ridwan Kamil. Tetapi lagi dan lagi kita dipertontonkan dengan hal yang sama. Menolak Ridwan Kamil. Di sisi lain komentar-komentar dari Jake Mania yang sama sekali tidak pernah memberikan kesempatan yang sama sekali tidak empatik kepada sosok cagup yang bernama Ridwan Kamil ini. Ya, Ridwan Kamil diusung oleh 12 partai politik atau yang lebih kita kenal Kim Plus. Apakah di Pilkada 2024 ini seorang Ridwan Kamil akan dipilih oleh masyarakat DKI Jakarta akan diberi kepercayaan oleh masyarakat DKI Jakarta untuk memimpin DKI Jakarta selama 5 tahun yang akan datang? Belum lagi dengan rekam jejak digital dari seorang Ridwan Kamil maupun istrinya yang telah menghina yang telah mencampakan yang telah merendahkan masyarakat DKI Jakarta inilah kejamnya media digital yang selama ini biasa kita gunakan bersama-sama kalau kita tidak bijak maka di suatu hari nanti pasti akan menimpa diri Anda seperti yang dialami oleh seorang Ridwan Kamil ini saya benar-benar tidak menyangka sosok Ridwan Kamil kok bisa ditolak di mana-mana di acara ngaji bersama pun ditolak unjuk rasa ojol pun ditolak dari Jake Mania pun ditolak artinya aspirasi masyarakat DKI Jakarta itu lebih kepada Anies Baswedan atau jangan sampai bahwa seorang Ridwan Kamil maju untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta ini karena dalam tanda kutip ada arahan dari seseorang ya cerita ini pasti akan berkelanjutan dan berikut ini saya ingin menyajikan satu komentar dari Mbak Novi dan saya berharap bahwa komentar ini bisa kita simak bersama-sama siapa tahu ada buah pikiran yang baik yang bisa kita tiru yang bisa kita pelajari tetapi kalau tidak baik silakan dibuang saja mari kita simak bersama-sama salam NKRI gue baru aja nonton nih di Youtube salah satu calon gubernur Jakarta sebut aja namanya RK yang datang menghadiri haulnya Mbak Priuk pada hari Minggu 1 September 2024 ya tujuannya RK menghadiri itu gue tahu lah ya untuk mencari simpatik gitu ya bersosialisasi dengan warga Jakarta gitu tapi ternyata semua di luar ekspektasinya RK jadi gini ketika RK naik panggung di acara haul tersebut serentak semua jamaah yang hadir itu memanggil berteriak-teriak menyebut-nyebut namanya Pak Anies terus-menerus bahkan jamaah pun meminta agar RK turun dari panggung alhasil karena terjadi penolakan dari jamaah RK pun turun dari panggung kasihan banget ya kira-kira perasaannya RK gimana tuh ya terjadi penolakan aduh aduh bodo amat tapi dia bukan urusan gue jadi gini makanya Pak RK Anda itu harusnya seperti Pak Anies yang konsisten punya prinsip punya pendirian gitu ya dan sadar diri tahu diri lah gitu ya Pak Anies kemarin kan sempet tuh mau maju katanya digadang-gadang untuk Jawa Barat tapi tiba-tiba dibatalkan karena salah satu alasannya gue baca Pak Anies sadar gitu bahwa yang menginginkan dia itu Jakarta aspirasi rakyat di Jawa Barat itu kurang makanya dia memilih membatalkan nah sementara Anda udah jelas-jelas Jakarta itu menginginkan Pak Anies bukan Anda ya apalagi Anda pernah ngeledek pernah menghina warga Jakarta jejak digital masih ada loh eh nekat-nekatnya Anda maju di Jakarta ya kita lihat aja nanti lah ya kalaupun menang ya sangat wajar lah Anda kan bonekanya Mulyono apapun juga bisa terselesaikan sama Mulyono jadi gak aneh kalau seandainya Anda menang Pak RK gitu ya kecuali Anda menang tanpa campur tangannya Mulyono itu baru T.O.P.B.G.T.B gitu ya ya begini gue mengajak seluruh pendukung anak abah hati-hati bahwa saat ini Mulyono sedang memainkan devide at impera yaitu politik mengadu domba dengan tujuan memecah belah kita PDI perjuangan dan juga pendukung anak abah karena Mulyono sadar jika kita bersatu ini akan menjadi kekuatan besar yang akan menghancurkan dia ingat untuk pendukung abah untuk para Ahoker gitu ya untuk seluruh rakyat Indonesia khususnya warga Jakarta gitu ya jangan memilih RK karena apa RK adalah boneka Mulyono dan Mulyono adalah orang yang sudah merusak demokrasi merusak konstitusi demi membangun dinasti politiknya dan Mulyono juga yang sudah menyebabkan Pak Ahok apa nginep di Hotel Prodeo Mako Brimob kurang lebih dua tahun dan Mulyono juga yang sudah menggagalkan menjegal Pak Anies untuk maju di Pilkada dengan dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh Mulyono apakah kita masih percaya masih mau mendukung di Pilkada orang-orang yang menjadi bonekanya Mulyono kalau gue sorry sorry dengan tegas gue Novi Ana atau Novi Bule menolak semua calon-calon yang didukung oleh Mulyono gue akan menolak semua calon-calon di Pilkada yang menjadi boneka Mulyono yang menjadi bagian perusak demokrasi ingat buat seluruh rakyat Indonesia jika kita mencintai NKRI kita mencintai negeri ini maka jangan memilih calon pemimpin yang menjadi bonekanya Mulyono yang diusung oleh partai-partai Kim Plus ingat itu ya tunjukkan jika memang kita cinta terhadap negeri ini bahwa kita adalah orang-orang pro demokrasi dengan tidak memilih tidak mendukung calon-calon yang menjadi bonekanya Mulyono kita sudah menjadi bagian penjaga demokrasi dan gue pun gitu ya jadi ingat lagi nih tiba-tiba nih ya dimana pada saat kongres Nasdem ketiga seminggu yang lalu kalau gak salah ini si Mulyono juga mengalami apa yang dialami Pak RK gitu ya ketika turun dari mobil serentak gitu ya kader Nasdem yang ada di ruangan itu berteriak-teriak memanggil namanya Pak Anies padahal Pak Anies itu udah dateng lebih dahulu lah kenapa Mulyono yang dateng yang diteriakin Pak Anies dari situ pun rakyat bisa menilai bahwa Mulyono udah tidak memiliki pamor kekuatan seperti yang kita bayangkan sudah tidak memiliki respek dari rakyat dia sendiri bahkan dari kader partai Nasdem yang notabenenya partai yang tergabung dalam Kim Plus disinilah kita sebagai rakyat harus berpikir cerdas rasional ya ingat jangan sampai kita terpengaruh oleh iming iming bansos dan apapun karena menentukan nasib kita 5 tahun ke depan ketika kita salah pilih oke salam NKRI oke guys itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kehadapan pemirsa sekalian benarkah bahwa si Ridvan Kamil itu adalah bonekanya Mulyono kalau memang benar bahwa majunya Ridvan Kamil untuk menjadi calon gubernur di DKI Jakarta karena ada permintaan khusus dari Mulyono maka masyarakat DKI Jakarta saya hanya mau katakan bahwa gunakanlah hati nurani Anda untuk memilih pemimpin terus terang terang kalau kalian salah pilih kalian pasti akan rugi sendiri sekali lagi masyarakat DKI Jakarta kalian benar-benar harus bijak untuk memilih seorang pemimpin jangan sampai pemimpin yang kalian pilih adalah sosok-sosok pemimpin yang pada akhirnya akan menciptakan segala sesuatu yang hanya berpihak kepada kelompok mereka kepada para penguasa apalagi pemimpin di Jakarta lalu pada pun yang kedua memang ada benarnya bahwa Ridwan Kamil ini sebenarnya dia tidak punya power masa yang ada di Jakarta karena Ridwan Kamil belum pernah menjadi seorang bupati atau menjadi seorang gubernur di daerah DKI Jakarta basis masanya seorang Ridwan Kamil itu ada di Jawa Barat tetapi ya kembali lagi terkadang seseorang karena nafsunya untuk berkuasa terlalu tinggi pada akhirnya dia lupa diri pada akhirnya dia harus menanggung malu sendiri seperti yang kita saksikan dalam cuplikan video tadi sangat jelas bahwa masyarakat DKI Jakarta sebenarnya muak dengan kehadiran Ridwan Kamil ini saya tidak tahu perasaan dia seperti apa ketika dia diusir secara terang-terangan disuruh turun dari podium saat dia sedang berpidato jujur ini ini adalah tamparan keras untuk kalian kalian para calon penguasa para calon pemimpin yang benar-benar tidak tahu diri terlalu rakus terlalu ego yang yang pada akhirnya kalian lupa diri semoga saja apa yang menimpa Ridwan Kamil ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua bahwa kalau mau menjadi seorang pemimpin hendaklah kalian juga harus menjadi hamba dari masyarakat itu hendaklah kalian setidaknya punya masa di daerah itu jangan hanya tunjuk muka jangan hanya tunjuk kepala sementara ketika dihina ketika dicacimaki ketika dikecam dan diusir seperti tadi tak ada seorangpun yang membelah ini adalah fakta terkait dengan pilkada di 2024 yang bisa kita saksikan bersama-sama dan kali ini adalah Ridwan Kamil yang menjadi korbannya semoga saja ini menjadi pembelajaran penting untuk kita semua dimana saja kita berada ambisi untuk memimpin itu boleh tetapi tahu diri itu saja komentar singkat dari saya 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 dari Provinsi Nusa Tenggara Timur saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara salam hormat salam NKRI dan salam Pancasila untuk kita semua selamat selamat